Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana masih subur Mas Idayu enggan ambil risiko hamil. Penyanyi dandut, pepilih Mas Idayu akui kesehatan dalamnya masih lagi subur dan punya peluang cerah untuk mendapat zuriat. Bagaimanapun Mas Idayu 50 tahun itu enggan menanggung sebarang risiko yang boleh membahayakan kesehatannya seandainya hamil. Dari dulu lagi saya anak-anak lelaki dan saya sukakan kanak-kanak namun di usia sekarang ini saya perlu elakkan daripada terdedah dengan risiko yang boleh membahayakan diri saya. Bukan peluang hamil itu tiada tapi saya sedikit menghalang supaya saya kekal sehat. Lagipun saya kawin ini untuk gembira, bahagiakan serta saling menjaga antara satu sama lain bukan kawin untuk sakit. Alhamdulillah suami pun faham dan dia sendiri mengaku jika saya hamil akan membahayakan diri saya katanya kepada gempak. Mas Idayu yang ditemui ketika konsert akhir getaran jiwa di kucing Sarawak baru-baru ini berkata dia tidak pernah menolak rezeki Allah namun jika memudaratkan dia sebolehnya enggan hamil. Bayangkan kalau saya dikaruniakan anak dengan usia yang semakin bertambah dan tua serta berisiko yang lain perlu saya hadap, macam mana saya nak jaga anak kalau saya tiada, macam mana? Banyak faktor yang kami berdua fikir tapi kami tak pernah menolak rezeki Allah, kata Mas Idayu. Pada 16 September lalu, Mas Idayu bernikah kali kedua dan penerbit eksekutif TV3 Muhammad Sufyan C. Isa, 51 tahun itu, yang mendapat tajan malis perkahwinannya daripada beberapa pihak bernilai RM7 juta sekaligus digelar wedding of the year. Sebelum ini, Mas Idayu pernah mendirikan rumah tangga dengan pelakon Aman Grasika pada 1997 tetapi bercerai pada 2006. Hasil perkahwinan itu, mereka dikaruniakan anak perempuan yang bernama Nur Dayini Ashika, 25 tahun. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.